Intro Get ready to the countdown Tahniah! Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia Sebuah inisiatif e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Tumbukan perhatian anda Siaran langsung akan bermula sebentar lagi Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini Pastikan diisi dalam tempoh yang didetapkan Terima kasih Hai Assalamualaikum dan salam sejahtera Besok kembali kita di alam maya ini hanya untuk satu tujuan Menuntut ilmu dalam kelas ulang kaji fizik SM dan tingkatan 4 KSSM secara percuma dalam talian Selamat datang kami ucapkan kepada semua murid yang sudi bersama dengan kami pada hari ini Juga ucapan terima kasih atas kesudian semua murid dan juga ibu bapa Menjayakan pusat tujuan percuma anjuran Akademi Youtuber Guru Malaysia ini Bermula percuma selamanya percuma Murid-murid yang cikgu kasihi untuk pengetahuan kamu bersama dengan kita ialah cikgu Hasnita Selaku ketua panertia civil yang menjadi presenter pada hari ini Selain itu ada juga cikgu Rosmalian Zaini dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Bintulu Sarawak Dan juga Ustazah Hanissa Binti Aman dari Sekolah Kebangsaan Tanah Merah Pendang Kedah Cikgu Kot Simai dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Sendermis Melaka Dan juga selaku pemerhati dan juga cikgu sendiri iaitu cikgu Zainita selaku moderator pada hari ini Selain itu ujinkan cikgu memperkenalkan diri cikgu Cikgu ialah cikgu Zainita binti Husin Nama channel cikgu juga channel cikgu Zainita Selepas itu kamu bolehlah melawat channel cikgu dan juga cikgu kita Supaya kamu sudi, melihat dan juga menonton video-video cikgu di channel cikgu Jangan lupa subscribe, view, like dan juga share Baiklah murid-murid, sebelum kelas dimulakan Ingin cikgu ingatkan kamu dan juga beri nasihat kepada kamu Supaya dapat menjaga adab-adab belajar dan juga tata susila ketika berada di dalam kelas ini Kamu dikendaki memberi tumpuan dan kerjasama ketika guru mengajar Dan yang kedua, sentiasa menulis menggunakan ayat yang sopan di ruangan sembang dan cek kita Kemudian yang ketiga, sila gunakan gambar profil yang bersesuaian Pastikan kamera dan mic diaktifkan sebelum dijemput masuk bersama-sama dengan cikgu di studio ini Dan seterusnya yang terakhir, link saja akan diberikan di akhir siaran Kamu ada masa 30 minit sahaja untuk mengisi borang tersebut Pastikan masukkan kod, tulis nama dan email dengan betul agar tidak timbul sebarang masalah Hanya email e-didik Kena ingat ya, hanya email e-didik yang aktif sahaja Ya, cikgu ulang balik Hanya email e-didik yang aktif sahaja boleh digunakan untuk ases pautan sijin Email lain selain email e-didik sudah tidak boleh digunakan lagi Ya, password akan diberikan sebelum kelas berakhir Okey, saya harap kamu dapat bersubsidia Kamu hanya boleh gunakan email e-didik sahaja untuk mengisi borang seji Baiklah, murid-murid Untuk tidak mengingatkan masa Cikgu persilakan, cikgu Hasnita untuk memulakan pengajaran beliau Dipersilakan, cikgu Okey, terima kasih diucapkan kepada cikgu Zainita Okey, untuk mengetahuan semua Cikgu Zainita merupakan guru bahasa Melayu sekolah rendah Yang begitu banyak pengalaman mengajar eh Dan bersama-sama cikgu juga petang ini Ustazah Anissa dan dua orang lagi guru fizik yang cikgu bawakan Iaitu cikgu Yani dan cikgu Kok Okey, jadi Alhamdulillah sedar tak sedar ini merupakan kelas fizik kita yang kelima So, I would like to thank you very much to all of you for your loyalty Cikgu tengok ramai di sini yang setia daripada siri pertama hari itu lagi ya cikgu Zainita Terima kasih di atas usaha dan kesungguhan yang kamu tunjukkan Okey, insyaAllah may this lesson will be beneficial to all of you Especially for those SPM candidates 2020 And also to form for student KSSM Okey, so what will be our topics of discussion today? Hari ini seperti cikgu janjikan Kita akan sambung ulang kaji Paju 4, chapter 4, 4.3 Specific Latent Heat Muatan Habar Tentu Okey, sebelum itu ya cikgu Zainita telah ingatkan tadi Bermula 4 Desember Kamu hanya boleh menggunakan email ididik sahaja Untuk mendapat memperoleh sijil kelas Okey, dan sekiranya ada yang belum dapat Cikgu harap kamu bersabar Kerana pihak pengurusan sebenarnya sedang menguruskan ribu-ribuan sijil Untuk para peserta kerana kita ada banyak kelas dari sekolah rendah Sampailah ke perah universiti Jadi mungkin ada yang mengambil masa yang sedikit lama Jadi cikgu harap kamu bersabar Tapi apa yang penting Ikuti kelas dengan fokus sepenuhnya Kerana ilmu itu lebih penting Okey, sijil itu sebagai bonus InsyaAllah dan kita cuba sedaya upaya untuk memberikan sijil Untuk anda, okey Jadi untuk memulakan kelas kita pada petang ini Kamu boleh lihat pada slide cikgu Okey, before that I would like to remind you again Latihan untuk kelas ini cikgu telah sediakan Di bahagian deskripsi video So kamu boleh dapatkan daripada sana Kalau ada kemudahan printer di rumah Kamu bolehlah cetak ataupun muat turun Dan boleh dijawab semasa kita jalankan kelas ini Dengan cara itu cikgu rasa akan lebih berkesan Cikgu Zainita Instant of kamu cuma dengar dan lihat cikgu bercakap Sambil kamu jawab latihan Akan lebih bermakna dan kamu lebih faham Apa yang kita nak bawakan pada hari ini Okey Kalau tak faham boleh tanya ya Kalau tak faham boleh tanya Tak ada masalah Okey So ini adalah waktu siaran kita Setiap ahad 2 petang Jangan lupa ya Okey ini adalah sedikit pengenalan berkaitan dengan cikgu Sedikit sebanyak mengenai cikgu Pengalaman mengada fizik 15 tahun Tidaklah begitu lama ya cikgu Zainita Tapi insyaAllah Apa yang cikgu ada cikgu cuba kongsikan sebaiknya Dengan semua di luar sana Okey mudah-mudahan ada manfaatnya Okey ini adalah barisan panditia fizik yang ada di Akademi Youtuber Guru-guru inilah yang telah banyak menghasilkan video pendidikan fizik SPM Kalau kita tengok cikgu Kok pun ada di sana Cikgu Yanni Dan anda boleh layari pautan ini Typekan saja di google Tahini.cc Slash fizik SPM Ada banyak video PDPC in both language English and bahasa Yang boleh kamu gunakan sebagai ulang kaji Ataupun kamu boleh scan saja pada QR code di sini Okey Okey dan seterusnya ini adalah format Perperiksaan SPM KBSM ya Cikgu Zainita tahun ini sebenarnya tahun yang terakhir Calon KBSM Kerana berbulan 2021 Mereka menduduki syllabus yang baru KSSM Okey dan ini format yang terkini Okey pelajar tiketan 4 You can take concerns on this new format Perbezaannya ada di setiap kertas Okey before this kertas satu lima puluh soalan Tapi sekarang telah menjadi empat puluh soalan Masanya sama cuma dia empat puluh markah Sebelum ini 50 marks Okey then Sambil-sambil itu kepada pelajar yang belum lagi apply email EDD Mungkin cikgu Yanni boleh tolong bantu eh Kita share link email EDD di sana Jadi pelajar-pelajar bolehlah membuat permohonan Kepada yang belum ada email tersebut Kertas 2 pelajar form 4 Okey bagian A sama tak ada perubahan 8 structure question 60 markah Seksyen B ada 2 soalan essay Pilih satu Soalan B ni essay dia adalah yang 10 markah Yang respon terbuka itu open responses Okey dan perubahan dia di bagian ini ke Cikgu Zainita di bahagian C Kalau dulu bahagian C ni dia ada 2 pilihan essay juga Tapi format yang terbar ni tak ada pilihan dah Seksyen C ni wajib jawab satu soalan tu 20 markah Yang ini Dan kuat bezang ketara adalah Sini di kertas 3 Kalau Cikgu Zainita ingat zaman kita sekolah dulu ada amali kan Mata pelajaran lain Kemudian Kemudian tiada di tiadakan Duduk kertas 3 dan sekarang diwujudkan kembali Jadi perbezaan dia ada di sini Markah penuh pun dah reduce from 190 to 170 Now sama dengan bio dan chemistry Okey so senang budak nak ingat format yang sama Sebelum ini fizik, kimia, bio format dia sedikit berbeza But now all standardize Format sama Senang untuk pelajar-pelajar arilan sains untuk ingat So kita mulakan kelas pada hari ini Cikgu harap semua pelajar dah bersedia Dengan modul latihan yang cikgu berikan Okey you may Get ready with your module But before but Okey those who are following my lesson last week Okey we recall a bit what do we learn What do we revise last week Tengok dinosaur cikgu kat situ tu Dia dah tak sabar dah nak belajar Okey so cikgu harap yang lain pun Sudah bersedia Okey apa yang kita ulang kaji pada minggu lepas 4.1 and 4.2 Thermal equilibrium and specific heat capacity Okey Jadi anda lihat pada soalan ini Kita ulang kaji dulu minggu lepas Soalan yang pertama Okey anda boleh typekan Okey boleh typekan jawapan Di ruangan live chat Boleh kongsikan Okey first question What is the meaning of specific heat capacity of aluminium Is 900 joule per kilogram per degree Celsius Apakah maksud muatan habatan tu aluminium 900 joule per kilogram per degree Celsius Kalau kamu diberi soalan seperti ini How to write down the meaning Okey so pelajar boleh typekan di ruangan chat Nanti cikgu Zainita boleh tolong Bacakan Okey Okey semua murid Harap dapat apa typekan jawapan di ruangan chat Setakat ni tak ada lagi Siapa yang follow kelas cikgu minggu lepas Mesti boleh jawab soalan ni Soalan ni ni adalah komen ni soalan yang biasa Cikgu Zainita Kira soalan konsep Okey Sepertinya dah ada jawapan di sana Okey Manisha Ahnisam Menjawab 900 tu Is needed to increase the temperature of One kilogram of aluminium by one degree Celsius Okey very well Manisha You are so good Betul jawapan dia Tepat sekali Cikgu Zainita Pandai Okey so apakah maksud dia Ini dalam bahasa Melayu Satu kilogram aluminium memerlukan 900 joule tenaga haba Bagi menghasilkan tenaikan suhu sebanyak Satu darjah Celsius And in English we say One kilogram of aluminium Need 900 joule of heat To raise its temperature by one degree Celsius Hello Matej Thank you for joining us again Keyword dia tu kena ada Okay 900 joule Heat 100 kilogram aluminium And then raise temperature by one degree Celsius Itu dia punya keyword Okay 1 kilogram aluminium 900 joule haba Kenaikan suhu satu darjah Celsius Okey jelas eh pelajar semua Sebenarnya Cikgu Zainita Subjek Sains di Fizik Kimian Bio Dia banyak kepada keyword Kata kunci Kata kunci Konsep itu Okay so kalau pelajar tahu kata kunci InsyaAllah tak ada masalah Untuk menjawab soalan Konsep Okay kita pergi soalan yang kedua Okay we go to the next question Diagram shows a thermometer hanging on a wall in a house Ada sebuah thermometer kita gantung dekat dinding sebuah rumah Okay so soalan yang pertama Ini pun soalan basic sahaja Senang Okay name one type of liquid It is suitable to be used in the thermometer Namakan sejenis cecair yang sesuai digunakan dalam thermometer itu Okay pelajar yang download latihan tadi Kamu boleh tuliskan jawapan Dekat tempat kosong yang Cikgu sediakan Kemudian bagi satu sebab Kenapa kamu pilih cecair tersebut Give one reason why you say That liquid Ada jawapan di sana Kalau sakat ni Sung Hong Moon Menjawab Mercury Mercury okay Sung Hong Moon Mercury Orang pun jawab Mercury Majority jawab Mercury Majority jawab Mercury Maksudnya mereka tahulah ini memang soalan basic Jawapan dia yes Mercury Betul Okay Mercury Okay now kenapa kamu katakan Mercury Why do you say Mercury Kenapa Okay Muhammad Zukanai jawab Senang mengembang dan senang mengecut Mengembang dan senang mengecut Senang mengembang dan senang mengecut Senang mengembang dan senang mengecut Kena tambah lagi satu kat situ Zukanai Dia mengembang dan mengecut dengan seragam Expand and contract uniformly Ada lagi Sebenarnya ada Moon Semua Moon pula Dia jawab Dia jawab Not easy to roll the tile Compare to other liquid Okay very well Betul juga sebenarnya ada banyak reason yang kamu boleh tuliskan di sini Tani Ashab Asik ucapkan kepada semua yang menjawab Okay yang pertama Kamu boleh tuliskan dia adalah legap OPEC Okay so senang dilihat Easy to see Kemudian dia adalah conductor harbour yang baik Mercury is a very good heat conductor Uniform expansion ya Mengembang dan mengecut Menguncup dengan seragam Other than that It does not stick to the glass wall of the thermometer Dia tidak melekat pada Dinding thermometer Okay Selain yang lain tu bolehlah dipertimbangkan Okay dia ada high melting point Okay Sebenarnya selain Mercury Ada satu lagi Ada satu lagi liquid yang boleh kamu gunakan Yes Brandon betul Alcohol Okay Tetapi alcohol ini Dia ada satu kekurangan dia Alcohol ini dia mudah meruak Okay Dia mudah meruak Easily volatile So kita selalunya menggunakan Mercury eh Cikgu Zainita Okay so We go to the next question Okay now This thermometer Is about to bring outside Tadi kita gantung dia di dinding Now we took the thermometer outside Kita nak ukur temperature di luar Okay Di luar itu jauh lebih panas Okay now I want you to complete this statement The outdoor temperature is taken When the liquid in the thermometer What? Start to expand Or stop expanding Okay kita bawa thermometer keluar Kita nak ukur suhu di luar Bila kita kena ambil bacaan Semasa Mercury di dalam tu Mula mengembang Atau selepas dia berhenti mengembang Haa yang lain satu Which one is your choice? Mana satu pilihan kamu? Nak ambil reading tu bila? Bila Mercury berhenti mengembang? Atau bila Mercury mula mengembang? Okay which one? Yang mana satu? Start expanding Or stop expanding Yang mana? Orang jawab stop expanding Nur Zahira pun stop expanding Stop expanding Berhenti mengembang Izanci pun berhenti mengembang Okay tepat sekali Zahira pun berhenti mengembang Okay bagus Okay tanya Haa bagus So mereka fahamlah di sini Yes so apa yang berlaku kepada Mercury di dalam termometer Volume dia akan meningkat The volume expand Volume increases Isi padu dia akan bertambah Ni dia akan mula mengembang Okay dan kita ambil bacaan Semasa dia berhenti mengembang Maksudnya itulah bacaan Supu di luar So betul ya jawapan dia When the thermometer stop Expanding Okay bagus semua Tanya Okay tanya kepada guru fizik anda Okay then B2 Okay name the physics principle Involved into B1 Apakah prinsip yang kita gunakan Dalam Termometer This thermometer base It works based on What principle Okay apa prinsip yang digunapakai Oleh Termometer Boleh type di ruangan Comment Ini pun sebenarnya soalan Ini sebenarnya Cikgu Zainita adalah Contoh-contoh soalan SPM Yang lepas-lepas eh Cikgu bawakan Okay ada jawapan di sana Okay Okay Termal equilibrium tu Termal equilibrium Haa betul Bagus Okay Very well Org Org Jinjir Haa Actually yang ini student saya ni Cikgu Zainita Oh padahal I'm Jinjir Thank you for joining us Jinjir Okay so apa jawapan dia Termal equilibrium Ataupun Keseimbangan Terma Okay ingat ni Selajar Termometer Bekerja berdasarkan Keseimbangan Terma Termal Equilibrium Okay so nampaknya Haa Kelas Minggu lepas tu Haa Senang ada Okay Ramai yang boleh menjawab Alhamdulillah Jadi itulah yang sepatutnya Haa Cara anda Sebenarnya cikgu nak bawakan Haa Sambil anda menjawab Nak meledahkan kamu kepada format Okay macam mana kita nak menulis jawapan Dalam Haa Tizik ini Soalan tadi sebenarnya contoh soalan struktur ya Haa cikgu Zainita Okay So kita mulakan Kelas pada minggu ini Dengan Haba Pendang Okay Specific Capacity So as usual There are a few Concept There are a few terminology Which you have to understand Very well In order to understand The whole Chapter Ada beberapa terms Yang kamu kena faham Okay the first term Haba pendam Apa maksud Haba pendam Latent heat Semua dah belajar ni Okay sepatutnya Boleh tulis jawapan Dekat Live chat Apa itu Haba pendam Latent heat Okay The word latent Sebenarnya Cikgu Zainita Perkataan latent Ini dia berasal Daripada bahasa Latin Bahasa Latin So sebenarnya Istilah sains ni Kita banyak meminjam Daripada Perkataan Latin Latent ni Maksud dia hidden Tersembunyi Hidden Dia terpendam Hidden Kenapa dia hidden Nanti kita lihat Apa itu latent heat Haba yang diserap Ataupun Dibebaskan Pada suhu yang tetap Semasa perubahan Keadaan jirin Yang cikgu highlight Dengan red Wording itu adalah Dia punya keyword Heat absorb Or release At constant Temperature During Change Of Space Of A Substance Itu latent heat Kita tengok Example of Situasi Sebelum itu Cikgu minta maaf Untuk bagian ini Situasi Cikgu sediakan Dalam bahasa Melayu saja Yang lain Semua ada dalam Dewi bahasa Kita tengok The first situation Tengok pada gambar Ini Apa yang boleh anda Lihat Okay we can see In this diagram Apabila air Dipanaskan Suhunya meningkat Okay Sampailah dia mencapai Takat didi Okay you all know The boiling point Of water is 100 degree Celsius Dan proses ini Kita panggil sebagai Pendidihan Boiling So when boiling occur The liquid Converts Into Gas Secair Dia berubah Kepada Wap air Ataupun gas Dan bila Pendidihan ini Diteruskan Kalau kita letak Termometer di sana Suhu dia Constant Tetap pada Malar pada 100 Dan dia Celsius Walaupun Permanasan terus Berlaku So ada Melibatkan Haba pendam Di sana eh Cikgu Zainita Sama juga Situasi yang kedua Okay sekarang Kita tengok Ice cube Okay bila Ice melebur Kita tahu Takat lebur Adalah kosong Darjah Celsius Apabila ice Melebur Dia serap Tenaga Daripada Persekitaran Di mana Ice which is Insolid Converts Into Liquid Berubah Kepada Cucair And along In this Proses Sepanjang Berlaku Proses ini Suhu dia Tetap Juga pada Kosong Darjah Celsius Walaupun Haba Diserap Secara Berterusan Okay so Apa yang kita Faham Daripada Dua situasi Ini Sebelum tu Cikgu Zainita Terlalu belajar Fizik ke Tak Tak belajar Tak belajar Tak apa Mungkin ada anak-anak Yang belajar Fizik Anak Okay Okay Apa yang boleh kita Simpulkan di sini Okay Semua proses Perubahan Keadaan jirim Atau perubahan Fasa Berlaku Tanpa Perubahan Suhu Okay Converse Perubahan Fasa Okay Changes of Face Occur Without Changes in Temperature So Dengan ini Haba yang Diseram Atau Dibabaskan Semasa Perubahan Fasa Itu Kita Panggil Dia Sebagai Haba Pendam Latent Heat Tadi Okay So kita Panggil Dia Haba Pendam Latent Heat Haba yang Diseram Atau Dibabaskan Semasa Perubahan Fasa Jirim Tanpa Perubahan Suhu Dipanggil Sebagai Haba Pendam Okay Heat Energy Which Absorb Or Release During Change of Phase Substance At Constant Temperature Is Called Latent Heat Itu Maksud Dia Kenapa Agaknya Mesti Tanya Kenapa Bila Berlaku Perubahan Temperature Tidak Berubah Tidak Naik Kenapa Dia Tetap Cuba Tengok Pada Gambar Ini Okay You can See In Diagram Now I Zoom It For You Okay This Is A Proses Involved Changes Of Liquid Sorry Changes Of Solid Into Liquid So The Proses Is Called As Melting Perleburan Okay So Apa Yang Berlaku Di Sini Haba Yang Diserap Dia Digunakan Untuk Memutuskan Okay To Overcome The Molecular Attraction Between Solid Molecule So Haba Itu Dia Guna Untuk Memutuskan Ikatan Supaya Dia Boleh Berubah Pasak Daripada Liquid Daripada Solid Kepada Liquid So Dengan Ini Tenaga Kinetic Molecule Dia Tidak Bertambah Okay So There Is No Increase In The Kinetic Energy Of The Molecule So That's Why The Temperature Does Not Changes Pelajar Fizik Dia Tahu Apa Kaitan Tenaga Kinetic Dengan Temperature Tenaga Kinetic Tinggi Temperature Akan Meningkat So Dekat Sini No Changes Of Kinetic Energy So That's Why The Temperature Remain Constant Dia Tetap Okay Jelas Pelajar-pelajar Boleh Respon Kalau Anda Faham Dan Boleh Follow Boleh Respon Di Ruangan Comment Okay Ini Satu Lagi Contoh Sekarang Liquid Ini Dia Mendidih Kepada Gas Boiling Process Ake Here Apabila Cecai Ini Mendidih Dia Menyerap Haba Okay Dan Haba Ini Again Digunakan Untuk Memutuskan Sepenuhnya To Completely Break The Molecular Attraction Molecular Bond Between Particles So That's Why Again No Changes In Kinetic Energy Satu Satu Lagi Dalam Proses Pendidihan Ini Haba Juga Digunakan Untuk Mengatasi Tekanan Atmosfera Okay To Do A Work Against Atmosferic Pressure So The Gas Vapor Can Expand To The Atmosphere Okay So Sebab Itulah Again No Changes In Temperature Okay Cikgu Zainita Sekarang Kita Nak Lihat Pada Diagram Ini Perubahan Keadaan Jirim Dan Haba Pendam Pelajar You can Complete Your Diagram With All This Process And What Kind Of Heat Absorb And Release According To Each Process Tengok Yang Pertama Perpejal Berubah Kepada Cecair Kita Panggil Dia Sebagai Peleburan Melting Dia Juga Dipanggil Sebagai Fusion Okay So Apa Yang Terlibat Di Sini Haba Pendam Pelakuran Diserap Okay Latent Heat Of Latent Heat Of Fusion Absorb Okay Dan Dan Ini When Liquid Converts Into Gas Or Steam We Call It As Boiling Pendidihan Here It Involves Latent Heat Of Vaporization Haba Pendam Pengewapan Okay Diserap Okay Diserap Okay Kemudian Proses Ini Adalah Berbalik Okay Bila Steam Condense Into Liquid Apa Yang Terlibat Di Sana Haba Pendam Pengawapan Di Dibebaskan Latent Heat Of Vaporization Is Release And When Liquid Converts Into Solid Cecair Berubah Kepada Pepejal Kita Panggil Dia Freezing Pembekuan Okay Haba Pendam Pelakuran Latent Heat Of Fusion Is Release So Kalau You Tengok Di Atas Perubahan Pepejal Kepada Cecair Dia Melibatkan Haba Pendam Pelakuran Latent Heat Of Fusion Okay While Conversion Between Liquid Into Gas Or Gas Into Liquid Perubahan Cecair Kepada Gas Ataupun Gas Kepada Cecair Dia Melibatkan Haba Pendam Pengawapan Involve Latent Heat Of Vaporization Okay Okay Kita Tengok Seterusnya Okay Next Terms Haba Pendam Tentu Dia Tambah Satu Kataan Di Tentu Specific Specific Latent Heat Okay Siapa Boleh Typekan Apa Itu Specific Latent Heat Okay Students Can you Comment In the Live chat Okay Setakat ini Boleh Boleh Faham Matis Terima kasih Okay Atau Soalan Boleh Tipe Di ruangan Chat Boleh Dibacakan Oleh Moderator Kita Cikgu Zainita Okay Kita Banyak 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 Cikgu Alhamdulillah Okay We proceed We continue Apa itu Haber Pendam Tentu Kuantiti Haber Okay Amount Of Heat Diserap Ataupun Dibebaskan Semasa Perubahan Fasa Pagi Satu Kilogram Fahan Tanpa Perubahan Suhu Okay Specific Ini You kena mention Perubahan Berlaku Untuk Setiap Satu Kilogram For Every One Kilogram Of Substance Okay Specific Itu dia Refer Kepada One Kilogram Substance Must Be Mentioned In The Statement Okay Boleh Jelas Eh Are you Clear Kalau Yang Latency Itu Yang Common Okay So When Talking About Specific Ada Soalan Tak Ada Itu Cikgu Cikgu Tanya Apa Beza Antara Specific Latent Heat Dan Latent Heat Baru saja Cikgu Jelaskan Tadi Latent Heat Itu Dia General We Say In General Haba Yang Diserap Atau Dibebaskan Semasa Perubahan Fasa Tanpa Perubahan Suhu Heat Absorb Or Release During Phase Change Without Changing In Temperature Dia Tak Mention Satu Kilogram Okey Dia Secara General A General Statement But When Comes Into Specific Latent Heat We Must Mention About 1 Kilogram Substance Kena Tulis Satu Kilogram Itu Okey Cikgu Harap JJ Jelas Okey Next Kita Nak Lihat Haba Pendam Tentu Pelakuran Specific Latent Heat Of Fusion Okey Just Now I Show You Diagram Of Changing Of Phase From One Form To Another Okey Apa Maksud Haba Pendam Tentu Pelakuran Specific Latent Heat Of Fusion Kuantiti Haba Amount Of Heat Absorb During Melting Diserap Semasa Peleburan Ataupun Kuantiti Haba Yang Dibebaskan Semasa Pembekuan Bagi Satu Kilogram Bahan Tanpa Perubahan Suhu Okey Specific Latent Heat Referes To Kuantiti Of Heat Or Amount Of Heat Absorb During Melting Or Release During Freezing For One Kilogram Substance At Constant Temperature Okey Ini Konsep Dia Definition Okey How About Specific Latent Heat Of Vaporization Bagaimana Pula Dengan Haba Pendam Tentu Pengewapan Okey Kuantiti Haba Yang Diserap Semasa Pendidikan Okey Ataupun Kuantiti Haba Yang Dibebaskan Semasa Kondensasi Bagi Satu Kilogram Bahan Tanpa Perubahan Suhu Okey Or In English We say The Quantity Of Heat Absorb During Boiling Or Release During Condensation For One Kilogram Substance At Constant Temperature Okey Encik Harap Pelajar Jelas Dengan Ini Kalau Kamu Tertinggal Mana-mana Point You Don't Have To Worry You Can Come Back To This Video Anytime Get Your Full Complete Answers Boleh Ulang Tonton Video Ini Untuk Dapatkan Jawapan Yang Penuh Okey Okey We In Spesifik Latent Heat Okey Persamaan Ringkas Saja Cikgu Zainita Okey Dalam Fizik Ini Biasa Kita Bermain Dengan Nombor Okey Penyelesaian Masalah Okey L Ini Is A Symbol For Latent Heat Before This We Learn About C C Itu Specific Hit Capacity Muatan Habar Tentu For Specific Latent Heat Symbol Dia L Okey Equal To Q Divided By M Q Ini Apa Quantity Of Heat M Is Refer To The Mass Gesim Okey Gesim Bahan Dalam Unit KG Spended Dia Dalam Unit KG Quantity Of Heat Joule Heat Ini Tenaga Any Kind Of Energy We Measure In Unit Of Joule While L Ini Is Specific Latent Heat L A Small L Unit Dia Joule Per KG Dari Mana KG Heat Is In Joule Mass Is KG So Joule Per KG Kalau You Susun Semula Dia Akan Jadi Q Equal ML Okey Kalau Kita Susun Semula Before This Kita Belajar Q Equal To MC Theta Kelas Yang Minggu Lepas For Latent Heat Q Is Equal To ML Okey Kita Tengok Graf Ini Ini Graf Yang Famous Dalam Chapter Ini All Student Must Be Familiar With This Graph Kita Ada Dua Jenis Graph Graph Pemanasan Dan Graph Penyajukan Heating Graph Okey So What Happened During Heating Heat Is Absorbed Apa Berlaku Semasa Pemanasan Iaitu Liquid Sorry Solid Berubah Kepada Liquid And Then Convert Into Gas Itu Pemanasan So Kamu Tengok Graph Dia Meningkat Okey So Semasa Proses Ini From L To Q Heat Absorb Along The Way Sepanjang Proses Ini Haba Diserap Okey Haba Diserap Oleh Bahan So Kita Bahagikan Graph Ini Kepada Lima Bahagian You Tengok Yang Pertama LM Okey Tengok Jadual Yang Terlibat And Then Here We Have MN NO OP And PQ So Di Sini Q But Okey The Name Of Heat Involved In The Proses And T Ini Is The Temperature Apa Jadi Kepada Suhu KE Ini Refer To Kinetic Energy Okey Tenaga Kinetic Dan Yang Akhir Ini Adalah Fasa The Phase Of Substance At That Period Kita Tengok You Tengok One By One L M Ini Ini Adalah Suhu Awal Dia Solid Negative Ten Okey So Apa Yang Berlaku Di Sini Yang Melibatkan Specific Capacity MC Theta If You Kalau Kamu Nak Kira Haba Yang Terlibat Di Sini So Kita Kira Haba MC Theta Okey Berapa Dia Punya Mass Darabkan Dengan Specific Capacity Darabkan Dengan Perubahan Suhu Yang Berlaku Di Sini Okey Semua Ini Samalah NO NPQ Bila You Tengok Graf Itu Cerun Dia Meningkat Kecerunan Dia Maksudnya Haba Di Sana Melibatkan Specific Capacity Muatan Haba Tentu Okey Dan Yang Kawasan Yang Landai Ini Okey Yang Horizontal Line Ini MN OP This Is Where The Changes Of Phase Acur Tempat Inilah Yang Mana Berlakunya Perubahan Fasa Kalau Kamu Lihat Suhu Tak Beningkat No Temporate No Changes In Temperature Tengok No Changes In Temperature Dan Dia Melibatkan Haba Pendam Tentu Involve Specific Capacity So Cikgu Tandakan Dengan ML Okay Temperature You Boleh Lihat Lm No PQ Shows Increasing In Temperature While Temperature Is Constant For MN And OP Begitu Juga Dengan Kinetic Energy Kenapa Kinetic Berkait Dengan Suhu Dan Kamu Boleh Lihat Fasa Pada Setiap Bahagian LM Dia Wujud Sebagai Satu Fasa Solid MN Insist In Two Fase Solid And Liquid And Then NO Semua Telah Bertukar Kepada Cecair Dan OP Ini Insist In Two Fase Water And Gas Air Dan Wap And Then In PQ All The Water Completely Convert Into Gas Or Steam So Cikgu Harap Anda Semua Boleh Faham Macam Mana Nak Baca Hitting Curve Ini Dan Apakah Jenis Haba Yang Terlibat Dalam Setiap Region Apa Berlaku Kepada Temperature Apa Berlaku Kepada Kinetic And To State What Phase Involve There Okay Kita Teruskan Kepada Graph Yang Kedua Okay Graph Yang Kedua Graph Penyejukan Cooling Curve Okay Now You Boleh Lihat Graph Dia Menurun Okay Graph Dia Menurun Maksud Dia Haba Dibebaskan Okay Dibebaskan Daripada Bahan Kepersekitaran Sama Juga Ada Lima Region Yang Kita Nak Tadi Di Sini Okay Jumlah Haba Ini Temperature Kinetic Energy Dan Fasa The Phase So You Boleh Lihat Okay Bahagian Yang Menunjukkan Perundunan Graph So Involve MC Theta Okay MC Theta Dan Bagian Yang Landai Itu Is Where The Phase Change Curve Involve ML Melibatkan Haba Pendam Tentu So You Boleh Lihat Apa Berlaku Kepada Perubahan Suhu Dan Apa Berlaku Kepada Tenaga Kinetic Okay So Setakat Ini Pelajar Semua Okay Boleh Faham Graph Permanasan Dan Graph Penyejukan Heating And Cooling Curve Okay Nombard Kekainen Jawab Raham Boleh Okay Terima kasih Okay Kita tengok Sedikit Aplikasi Dalam Kehidupan Seharian Kita Macam Yang Minggu Lepas Cikgu Zainita Saya jelaskan Kepada Pelajar Kita Jangan Andaikan Pelajar Fizik Sebab Nak Belajar Buat Engineering Saja Di masa Depan Itu Adalah Mindset Yang Salah Fizik Ini bukan Hanya Berkaitan Dengan Kejuruteraan Saja Sebenarnya Apa yang Kita lalui Dalam Pidupan Kita Seharian Banyak Yang Boleh Kita Kaitkan Dengan Fizik Sebenarnya Cikgu Zainita Sama Ada Kita Tahu Tak Tahu Saja Sedar Tak Sedar Saja Kalau Kita Belajar Fizik Kita Boleh Faham Benda Itu Contoh 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 Yang Cikgu Ambil Ini Juga Merupakan Contoh Contoh Soalan Penjelasan Explanation Which Used to Come out In the SPM Before Bagaimana Minuman Disejukkan Menggunakan Ketulan AIS Yes Fizik IT Pun Boleh Very True Arif Okay So Kamu Tengok Gambar Ini Selalunya Soalan Explanation Ini Empat Makah Dalam Bahagian Esik Empat Makah Sebab Itu Semua Cikgu Letak Four Point Di Sana Okay Pertama Apa Berlaku Apabila AIS Mencair Ia menyerap Haba Yang Banyak Daripada Minuman So What Happen Minuman Itu Dia Kehilangan Haba So Bila Dia Hilang Haba Suhu Dia Akan Turun Okay AIS Melt Absorb Large Amount Of Heat From The Drink So The Drink Lost Heat And So The Temperature Lowered Okay Ini Cara Kita Nak Jelaskan Pendek Dan Padat Cikgu Zainita Dia Tak perlu Berbunga Bunga Seperti Bahasa Okay Pendanda Wacana Semua Tak Tak perlu Di sini Grammar Semua Kita Tak Lihat Yang Ada Keyword Konsep Okay Second Ha Dekat Dekat Mana Lagi Kenapa Kita Simpan Ikan Dan Daging Dalam Freezer Ha Kenapa Ini Pun Seharian Perhidupan Setiap Hari So Apa Yang Berlaku Kalau Kamu Tengok Pada Gambar Raja Di Sana Kesegaran Ikan Daging Boleh Dikekalkan Meletakkan Di Dalam Bekas Yang Mengandungi Ais Dan Air Terangkan Okay So How Do We Keep The Freshness Of The Fish Meat And Poultry So Apa Yang Berlaku Ais Itu Sekali Lagi Dia Mempunyai Haba Pendam Tentu Pelakuran Yang Besar Dengan Ini Dia Akan Serap Haba Daripada Ikan Daging Semua Semasa Dia Cair So Suhu Ikan Daging Semua Dia Akan Turun Dengan Itu Boleh Disimpan Dalam Tempoh Yang Lama Sebab Kita Semua Maklum Bila Temperature Rendah Ini Mikroorganisma Dia Tak Active Okay Dia Hibernate Mikroorganisma Dia Tak Active Dalam Temperature Yang Rendah Suhu Yang Rendah So Ikan Itu Kita Boleh Prevent Daripada Tosak Okay Ini Dalam English Ice Has Larger Specific Latent Heat So It Absorbs A Lot Of Heat As It Melts Temperature Of The Fish Decreases So It Can Keep Longer At Lower Temperature Okay Contoh Yang Kedua Biasa Tak Terjadi Seperti Ini Balik Sekolah Lapar Mak Masak Sedap Dekat Dapur Dari Luar Boleh Bau Dah Tengok Zainita Okay Tengok Apalah Mak saya Masak Hari Ini Dia Pergilah Buka Periuk Itu Cuk Apa Keluar Panas Okay Kenapa Mengapa Tangan yang terkena Steam Panas Luka Lebih teruk Berbanding terkena Air panas Saja Okay So Kenapa Apa yang berlaku Di sini Air Mempunyai Haba Pendam Tentu Yang Sangat Besar Haba Pendam Tentu Pengewapan So Apabila Steam Dia mengalami Kondensasi Ke atas Kulit Dia akan Mengeluarkan Haba Yang Sangat Besar Sebab Itu Kita Rasa Sangat Panas Okay Dan Boleh Menyebabkan Kecederaan Yang Teruk So Kena Berhati-hatilah When Handle With Your Cooking Pencil Di Dapur Itu Ini Dalam Bahasa Inggris Water Has A Very Large Specific Latent Heat Of Vaporization Okay When Steam Condenses Onto The Skin So It Will Release A Very Large Amount Of Heat So Which Imposses A Serious Injury To The Person Okay Kita Tengok Lagi Okay So Itu Topik Kita Pada Hari Ini 4 Perpuluhan 3 Okay So Sebelum Kita Bermula Dengan Latihan Kita Kembali Dulu Kepada Moderator Mungkin Nak Kongsikan Apakah Kata Laluan Kita Pada Hari Ini Cikgu Zainita Ataupun Mungkin Pesanan Daripada Penaja Okay Kata Laluan Untuk Link Sidi Kamu Kena Ingat Garam Di Dalam Semua Besar Okay Jadi Latihan Ini Akan Diberikan Macam Mana Link Akan Diberikan Di Ruangan Check Ataupun Macam Mana Sekarang Kita Akan Bincang Sebentar Lagi Bincang Sebentar Lagi Okay Nak Bawa Naik Murid Ke Conti Ataupun Tak Mereka Boleh Menjawab Di Ruangan Live Check Okay Seterusnya Kita Saksikan Latihan Yang Diberikan Oleh Cikgu Asnita Silakan Untuk Bagi Latihan Sekarang Okay So Sementara Menunggu Kamu Bersedia Okay Cikgu Kongsikan Sekali Lagi Kata Laluan Kita Pada Hari Ini Ialah Garam Garam G-A-R-A-M Diija Dengan Semua Kuruk Besar Okay Cikgu Yang Kita Berhenti Rehat Seketika Tuition Online Percuma Tuition Online Percuma Layari www.akademy YouTuber Bagi Mengikuti Tuition Online Secara Percuma Pra Sekolah Sekolah Rendah Sekolah Menengah Semua Ada Di Akademy YouTuber Rujuk Jadual Dilaman Sesawang COVID-19 Semakin Menular Sekolah-sekolah Terpaksa Ditutup Bagaimana Dengan Nasib Pendidikan Anak-anak Kita Sebagai Ibu Bapa Kita Pastinya Mahukan Yang Terbaik Untuk Anak-anak Tetapi Mengapa Berbandingkan Diri Dengan Kelas Tuition Yang Berbayar Sedangkan Ada Yang Percuma Akademy YouTuber Malaysia Inisiatif Dari E-Didik Dan Kelab Guru Malaysia Membawakan Anak-anak Kelas Dalam Talian Secara Percuma Secara Langsung Oleh Guru-guru Dari Seluruh Negara Maklumat Melanjut Layari www.academyyoutuber.com Okay So Kita kembali Pelajar-pelajar Terima kasih kerana Bersabar Okay So kalau kamu bersedia Okay Kita Mulakan latihan Okay Ini adalah contoh Soalan SPM 2007 Question 3 Okay So you are given A diagram Of R, S, and T It shows A change of phase When 1 kg Of ice Converted into steam Okay Raja menunjukkan Perubahan fasa Apabila 1 kg Ice Ditukar menjadi Steam Okay So Q1, QT, and Q3 Is the Heat Energy Absorbed During The heating Process Okay Kena faham Soalan Dan kena faham Gambar raja Yang diberi Sebagai Your stimulus Okay Kemudian kita lihat Okay First question Name Q1 Which is Absorbed From R To S Namakan Haba Yang diseram Dari R Ke S Okay Apakah Q1 What is the name Of Q1 We tengok R Ice Zero Degree Celsius S Water Zero Degree Celsius So the keyword Is that Ice Zero Degree Celsius Convert Into Water Zero Degree Celsius Apa nama Haba yang terlibat Di sana Okay Kita panggil dia Sebagai Haba Pendam Yes Very good Latent Heat Okay Soalan yang Seterusnya Question B Bagikan sebab Satu sebab Mengapa Suhu di R Dan S Adalah Sama Give one Reason Why Temperature At R And S Is the Same Even Though Heat Is Supplying Kenapa Suhu Dia sama Baru Saja Kita Bincang Tadi Okay Yes Boleh Latent Heat Of Fusion Lebih tepat Lagi Ataupun Kamu jawab Latent Heat Pun Diterima Okay Yang Lebih tepat Latent Heat Of Fusion Okay Kenapa So Because Hava Diserap Untuk Mengatasi Daya Tarikan Antara Molecule So The Temperature Remain Constant Because Heat Is Absorbed Used To Overcome The Bond Between Molecules Okay Ini Reason dia Okay Next Yang Ini Population Kita Nak Kira Hitung Tenaga Hava Q2 Okay Where Is Q2 Q2 When Water As Zero Degree Celsius Convert Into Water 100 Degree Celsius So Here Involve Temperature Change So Tadi You Tengok Heating Curve And Cooling Curve When There Is Temperature Change So Apa Nama Hava Yang Terlibat MC Tika Specific Heat Capacity That's Why They Give You The Specific Heat Capacity Here For You To Apply In The Equation Boleh Ambil Calculator You Count How Much Heat Absorb From S To T So Apa Formula Yang Kita Guna Di Sini Yes Very Well Q Equal MC Theta So Two Marks Where To Get The Marks Macam Mana Nak Dapat Dua Marka First Mark Is From Substitution Kamu Masukkan M 1 kg C 4200 Given And Temperature Change Is 100 Perubahan Suhu Adalah 100 100 Tolak Kosong 100 The Theta So Kita Kirakan It Will Be Equal To 4200 Joule 420 Joule Okay Ataupun You Boleh Tulis Dalam Standard Notation 4.2 Times 10 Power Of 5 Joule Okay Boleh Juga Okay Next D Okay Now You Have To Sketch Kamu Kena Lakar Graf Suhu Melawan Masa To Show The Temperature Change From Phase R To Phase U Kamu Tengok Mana Okay Daripada R Kepada U Okay Draw The Temperature The Graph So Macam Macam Nak Lakar Okay Macam Masa Masa Tinggal 7 Minit Okay Boleh 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 Okay Okay So Ini cara Kita nak Buat Lakaran Okay So Kamu Lukiskan Ini RS Okay R To S No Temperature Change And Then From S To T T To U Okay So Ini Adalah Graph Yang Kita Lakarkan Temperature In Degree Celsius Against Time In Second Okay Mudah Saja Lakar Okay Next Kita Pergi Soalan Yang Kedua SPM 2015 Okay Question Number Four Okay Raja Menunjukkan ketulan Ice Sedang Dipanaskan Oleh Pemanas Rendam 600 Watt 60 Saat Okay Ketulan Ice Yang melebur Dikumpul Dalam Sebuah Bikar Haba Pendam Tentu 3.3 10 Kuasa 5 Joule Per kilogram Okay This Is The Question In English We Have An Immersion Heater Which Work At Power Of 600 Watt For 60 Second And The Ice Melt Is Collected In A Beaker And Given The L Is 3 Times 3 Times 10 Power Of 5 Okay Soalan Pertama Apakah Maksud Haba Pendam Tentu Pelakuran Okay What Is Meaning Of Specific Latent Heat Of Fusion So It Refer To Amount Of It Required To Melt 1 Kilogram Of Solid Without Any Change In Temperature Haba Yang Diperlukan Untuk Menukar 1 Kilogram Perpejal Kepada Cecair Tanpa Perubahan Suhu Okay Soalan Seterusnya Sama Juga Soalan Soalan SPM Apa Yang Kita Bincang Tadi Sebenarnya Itulah Yang Biasanya Ditanya Dalam SPM Terangkan Mengapa Suhu Tidak Berubah Walaupun Ice Berubah Menjadi Cecair Why Temperature Does Not Change Even The Ice Cube Changes Into Liquid Dua Marka Macam mana Nak dapat Dua Marka Di Sini So Pertama You Say What What Is Energy Use For Tenaga Itu Digunakan Untuk Apa Okay Digunakan Untuk Mengatasi Ikatan Antara Molecule To Overcome The Binding Force Or The Force Of Attraction Between Molecule So By This Tenaga Kinetic Tidak Berubah No No Changes In Kinetic Energy Sebab Itu Suhu Tidak Berubah Okay Next Hitung Tenaga Yang Diserap Oleh Ketulan Ice Count The Energy Absorbed By The Ice Cube Okay So Macam Mana So This Is The Information You Are Given With The Power And The Time Of Operation Of The Heater So Apa Yang Formula Yang Kita Gunah Pakai Di Sini Q Ini Haba Di Dibekalkan Oleh Pealatan Elektrik So Kita Belajar Sebelum Ini Tenaga Elektrik Is Pt Power Multiply By Time So Q Is Equal To Pt So Amount Of Heat Is 36,000 Joule Okay 36,000 Joule The Amount Of Energy Release By The Heater Equal To The Amount Of Energy Absorbed By The Ice Cube Okay Next Berapa Jisim Ketulan Ice Yang Sudah Melebur Macam Mana Nak Kira Okay So How To Find Okay So Ini Yang Kita Telah Kira Tadi We Know The Energy Supply Is 36 Joule Okay Haba Yang Dibekalkan Dan This Is The Value For Latent Heat Of Ice Cube So Kita Masuk Dalam formula Ini Q Equal ML So By This You Can Determine The Amount Of Mass Of Ice Which Has Been Melted Boleh Kira Berapa Banyak Ice Yang Sudah Melebur Okay So So Kita Bahagikan You Just Work In Your Calculator And Come Up With It Correct Answer Together With The Appropriate Unit Unit KG Max Okay 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 So Sebenarnya Satu jam Terlalu singkat Cikgu Zainita Tak boleh Nak Bincang Banyak Soalan Jadi Cikgu Harap Pelajar-pelajar Boleh Follow Latihan Yang cikgu Bagi Kalau Tertinggal Mana-mana Jawapan Kamu Boleh Rujuk Semula Video Ini Untuk Mendapatkan Jawapan Yang Penuh Okay Jadi Adakah Kita Ada Masa Untuk Quiz Kita Sekejap Sedia Live Quiz Cikgu Yang Boleh Kalau Pelajar-pelajar Bersedia Kalau anda Follow Apa Yang cikgu Kongsikan Sebentar Tadi Kita Nak Uji Kefahaman Kamu Cikgu Sediakan 10 Soalan Ringkas Saja Live Quiz Ini Kalau Sudah Bersedia Mungkin Cikgu Yang Boleh Sharekan Link Quiz Kita So Pelajar Boleh Cuba Ada 10 Soalan Saja 5 Soalan Dalam Bahasa Melayu 5 Soalan Dalam Bahasa Inggeris Cikgu Campur So 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 Cikgu Yang So Pelajar Boleh Tekan Pada Link Quiz Di Sana Bila Dah Ada Penyataan Cikgu Akan Klik Button Start So far Baru Ada Seorang Dua Orang Yang Masuk Okay Click pada Luing Quizis Itu So Anda Boleh Bolehlah Jawab Senang Saja Kalau Kamu Dengar Apa Yang Cikgu Kongsi Tadi Mesti Boleh Dapat Okay Aizal Zahira Is Joining Who Else Devina Kita Ada Zulkarnain Ku Okay Siapa Lagi So far Baru Ada 8 Orang Okay Cukup 20 Orang Cikgu Start Quiz Okay Now Lock Participating 9 Okay Lagi Mana Lagi Syirazamri Okay Guru-guru pun Kalau nak Cuba boleh Cikgu Selinda Saya tengok Ada Bersama Kita Pada hari Ini Kama Manisha Okay Lagi Okay Zati Okay Dah berapa Orang Dia Cukup 20 Cikgu Mula Siapa Lampak Nasib Dia Okay Okay Now 20 Okay Okay Sudah 20 Okay So Pelajar bersedia Cikgu Tekan Gotang Start Dan kita Boleh Bermula Okay So Are you ready Guys Okay So Kita Mulakan Quiz Kita pada Petang Ini Okay 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 Sedia Semua Untuk Jawab Soalan Quiz So Kita Boleh Tengok Leaderboard Di Sini Okay Apa Agaknya Top Tread kita Pada hari Ni Cikgu suka Main quiz Ni Best Okay Pelajar Pelajar kita Suka Live Quiz Ni Ha Murid-murid Sekarang Tak ada Tak ada Pengiraan Ha So boleh Boleh Pilih Jawapan Dengan Cepat Okay Okay So far Nama yang di Atas Okey Daniel Nama di Atas Sekali Sekarang Afrina Telah Memotong Nampaknya Okay Syahira Berada Di tangga Kedua Sekarang Okay Now Syira Zamri Telah Mendalui Sedang Mendalui Carta Ha Delah Dipintas Pula Oleh Loku Macam F1 Pulak Kita Ni Kat Zenita Cikgu 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 Zainita Budak Budak Memang Cikgu 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 Okay Sekarang Kita ada Seat Aini Di atas Masih lagi Mendahului Seat Aini Nampaknya Okay Cepat Rebut Ranking Pertama Cepat Rebut Rebut Okay Syahira Dah naik Ketangga Ketiga Tanjin J Is still On top Baca Soalan Dan jawapan Betul Betul Jangan Kalut Relax Okay Okay Kita bagi sedikit Masa lagi Untuk kita Tambahkan Kuis kita Dalam Seminit Dua lagi Cikgu Yanni Boleh 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 Okay Okay Tanjin J Is still On top Manisha Mengejar Rapat Okay Kok telah Berada di Tangga Kedua Cikgu Kok Ke ni Atta Which Kok Is this Manisha Mengikori Rapat Nampaknya Okay 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 Saya Cikgu akan Tamatkan Sekejap Lagi Nanti kita Lihat Siapa Di Juara Carta Pada Hari Ini Okay Ada Yang Dah Selesai Menjawab Nampaknya Okay Bersedia Okay Cikgu tamatkan Kuis sekarang Okay Okay 5 4 3 2 1 Tamat Okay Baik Ia itu tinggi Sekarang Kita Lihat Mana dah Okay Kita Lihat Siapa Beri tepukan Kepada Top 3 Kita First Is Kok Second Jinjir Ketiga Tadi Siapa Okay Ini Eko Tanjinjir Manisha Tanian So Okay So Congratulations To all Syabas Dan Tahniah Cikgu Kepada Semua Okay So InsyaAllah Nanti ada masa kita Main kuis lagi Bersama siapa Anda akan Bersama dengan Cikgu Yani pula Okay Rasanya itu saja Masa yang Kita ada Kesempatan yang ada Pada hari ini Walaupun singkat Tapi cikgu harap Semoga Bermakna Dan bermanfaat Kepada Anda Semua Terima kasih Banyak-banyak Cikgu Ucapkan Atas Usaha Dan kesungguhan Anda Dan mudah-mudahan Anda berjaya Dalam Perperiksaan SPM InsyaAllah Dan begitu juga Pada form 4 May you all do Well in your Physics So cikgu serahkan Dia harap Dia harap Terima kasih Presentasi cikgu Cikgu Yanni So cikgu Cikgu akan Berehat 2 minggu Minggu depan Akan diteruskan oleh Cikgu Yanni Dan minggu satu lagi Akan disampaikan oleh Cikgu Kok Di atas tu Cikgu Kok Okay So kembali lagi Bersama cikgu InsyaAllah 28 hari bulan Disember nanti Jadi teruskanlah Minat anda Terhadap Pelajaran Carilah Sebanyak mana Ilmu yang ada Dan manfaatkan Dalam Hidupan seharian kita InsyaAllah Mungkin Cikgu-cikgu yang lain Nak cakap Sepata dua kata Cikgu Kok Cikgu Yanni Ustazah Okay Kita bagi Sedikit Peluang kepada semua Okay Cikgu Yanni Nak promo pun Kelas minggu depan Ya Kelas minggu depan Kita bersama dengan Cikgu Dalam tajuk Gelombang Okay Tajuk gelombang Okay selamat Mengulang kaji Bye-bye Okay Cikgu Kok Cikgu Kok Saya masih Belum lancang Tunggulah 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 Cikgu Kok Rahsia dulu Tajuk dia Nanti Okay Ustazah Anish Ustazah Ada sepatah dua kata Dibu silakan Ustazah Anish Tengok Ustazah Boleh Okay Silakan Ustazah Assalamualaikum Dan salam sejahtera Tahniah murid-murid Good luck untuk SPM Anda pulun Anda dapat Okay Amin InsyaAllah Okay Okay Baik selalu Kita Ada pelajar minta password tu Password Password dia Garam G-A-R-A-M Garam Atau Hakimi ada tulis tu Hakimi ada tulis Garam Ada Dengan urut besar Sebelum kita berpisah Cikgu ingin mengucapkan Berbanyak-banyak terima kasih Kepada semua yang hadir Pada hari ini Jangan lupa Kelas tuition Cikgu Yani Pada Ahad Minggu depan 13 Desember Jam 2 petang Cikgu harap Ajak Cikgu minta Semua murid Yang ada dalam Kelas pada hari ini Ajak semua kawan-kawan Ajak semua kawan-kawan Yang ada Yang kamu kenal Supaya datang Masuk dalam kelas ini Beramai-ramai Belajar Menonton ilmu Bersama-sama dengan Cikgu Yani Pada hari Ahad Minggu depan Pukul 2 petang Baik Sebelum itu Cikgu minta Kamu juga boleh layari Ya Pautan www.akademyyoutuber.com Untuk mengetahui Jadual kelas tuition Percuma Anjuran Akademi Youtuber Guru Malaysia Baik Seterusnya Jangan lupa Ini pesanan Pesanan penaja Jangan lupa Subscribe Di channel Cikgu Hasnita Kat bawah itu Nampak ya Subscribe Channel Cikgu Hasnita Kemudian Cikgu Yani Channel Cikgu Yani Juga subscribe Ya Cikgu Kok Kemudian Usazah Anissa Ya Tolong subscribe Dan juga channel Percuma 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 Baik Madah Tungkaf Pantun Bicara Pantun Dilantun Mengusik hati Salah dan silap Tutur bicara Pohon diampun Seikhlas hati Terima kasih daripada Kami semua Sekian adanya Selamat Maju Jaya Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Dan selamat Sejahtera Assalamualaikum Tahukah anda Tuisyen online Percuma Ya Pertama di Malaysia Gandingan para guru Menghasilkan yang terbaik Memenuhi keperluan Pembelajaran anda Semua mater pelajar Bercuma Dibawakan kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia Inisiatif E-Didik Malaysia Dan Kelab Guru Malaysia Tahniah Terima kasih Terima kasih